Ada masanya di mana ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, ada masanya dalam perkumpulan arisan, pernikahan, itu salah satu tema yang dibahas adalah tentang anak. Tentang anak, ada yang anaknya berhasil, ada yang ini. Nah curhat dari beberapa dua insan yang galau ini adalah ketika majelis mulai membicarakan anak maka dia mulai mundur teratur. Mundur teratur, mulai bahkan tidak jalan pergi meninggalkan majelis, pergi meninggalkan pembicaraan itu dengan hati yang sedih dan sebagainya. Belum lagi nyinyir dan sebagainya. Dan secara umum istri lebih galau ya, khawatir tidak mampu memberikan keturunan kepada suaminya dan sebagainya. Dan tentunya tidak adalah yang tidak bukan cara menghibur, cara memberikan motivasi hiburan adalah dengan melihat ujian-ujian para nabi. Dan kalau kita lihat ya, ujian para nabi di sini, para nabi juga sama ya. Salah satunya ada yang sangat lama tidak diberikan anak. Contohnya adalah Nabi Ibrahim ya. Ini ada ayatnya nanti silahkan baca sendiri. Dan Al-Qurutubi menafsirkan ayat tersebut ya. Jadi Sarah baru melahirkan ketika usia 99 tahun. Sedangkan Ibrahim 100 tahun. Dan dari pelajaran di sini ya, Nabi Ibrahim tidak membenci istrinya Sarah. Dan demikian juga Sarah ya, dia tahu diri, berusaha menghibur suami dan memberikan budaknya wanita hajar kepada suaminya. Demikian juga dengan Nabi Zakaria. Dia berdoa dan ini doanya, mungkin bisa dipanjatkan doanya. Wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku fardau sendiri. Dan kau pemberi warisan yang paling baik ya. Ini doa bisa dibaca. La tatharni fardau, jangan tinggalkan aku sendiri. Artinya tidak ada keturunan. Seperti itu. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian ya. Beliau memang punya anak ya. Tetapi anaknya beliau hanya dengan khadijah. Setelah itu beliau sangat menginginkan, terutama anak laki-laki. Dan akhirnya diberikan. Demikian juga Nabi Ibrahim diberikan. Nabi Zakaria juga akhirnya diberikan. Yahya. Dan semuanya adalah dari buah kesabaran seperti itu.